Intro Masih ada pasti bersama kami di berita satu sore Pemirsa gara-gara emosi seorang pria di Pekanbaru Riau tega menendang anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 bulan hingga meregang nyawa Selain informasi tersebut kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi Dan berikut catatan kriminal berita satu sore Emosi Lagi-lagi kata ini kerap menjadi alasan setiap orang ketika melakukan aktif lap mata Seperti halnya yang terjadi di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jopara Agus Sopya, seorang pria berusia 58 tahun ini ditemukan tewas di belakang rumahnya akibat dibunuh oleh menantunya sendiri yang merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan dengan sejumlah luka bersimpa darah pada tubuhnya Peristiwa ini pun sempat menggegerkan warga sekitar Bahkan pihak keluarga emosi Karena sebelum peristiwa ini terjadi Mereka sempat melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian Namun laporannya itu tak ditanggapi Pasca kejadian itu tak berselang lama Satreskrim Polres Banjar pun langsung bergerak cepat Dengan mengamankan tersangka berinisial AW yang masih berada di rumahnya Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian Tersangka mengaku bahwa ia tega membunuh mertuanya Karena emosi akibat korban menghalangi tersangka Untuk bertemu dengan istrinya yang saat itu sedang berselisih Tersangka juga mengaku akibat emosinya yang tak tertahan Ia pun menjadi gelap mata Dan membunuh korban di belakang rumahnya hingga tewas dengan senjata tajam Adanya cek top antara tersangka dengan istrinya yang bermasalah keluarga Dan tersangka datang ke rumah korban Dia buka istri daripada tersangka ada di tempat tersebut Namun setelah tersangka melihat tidak ada Yang ada ada mertuanya di sana di belakang di kebun Terjadi tindak beda tersebut Tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban Selain membunuh korban Berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian Tersangka juga sebelumnya kerap mengamuk Dan melakukan aksi pengrusakan di rumah mertuanya tersebut Pihak keluarga pun sempat melaporkan aksi pengrusakan ini kepada pihak kepolisian Dan sempat dilakukan proses upaya mediasi di antara keduanya Namun upaya itu tidak menemukan titik temu Sehingga proses hukum pun kembali dilanjutkan Bidana yaitu pengurusakan Dan kita sudah melakukan proses Awalnya kita melihat daripada kejadian tersebut adalah Permahasan di keluarga Kita lakukan dulu mediasi Namun korban mertuanya tersebut Tetap melakukan laporan polisi Dan kita terima laporan polisi tersebut Setelah membuat laporan polisi Kita melakukan proses hukum Dan kebetulan di hari Jumat kemarin Saudara AW Kita undang untuk perkara perusahaan Yang perusahaan-perusahaan hadir Dan sudah kita lakukan pemeriksaan Atas perbuatannya AW yang merupakan tersangka Kini sudah dilakukan penahanan di Polres Banja Tersangka dijerat pasal 338 KUHP Pidanak Tentang pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Polisi juga melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Terkait izin tinggal dari tersangka Yang merupakan warga negara Amerika Serikat ini Tak hanya di Banjar, Jawa Barat Kasus pembunuhan karena tersulut emosi Juga terjadi di Bekan Baru Riau Entah apa yang ada dalam pikiran tersangka ini Seorang bayi yang masih berusia 5 bulan Tega menjadi korban aksi gelap matanya MIW Seorang pria berusia 21 tahun ini tertunduk pasrah Saat diamankan pihak kepolisian Lantaran melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri Peristiwa ini terjadi tempatnya di rumah tersangka Di Kejamatan Penayan Raya Pekan Baru Riau sekitar sore hari Saat itu Korban yang masih berusia 5 bulan Menangis dengan kencang Dan sulit dihentikan Di saat tersangka sedang tidur Mendengar kondisi tersebut Tersangka pun yang sedang tidur Langsung terbangun Lalu emosinya meradak Tersangka yang gelap mata Kala itu langsung melakukan aksinya Dengan menendang anaknya Hingga tewas terpental sejauh 4 meter Tersangka tidur Kemudian terbangun karena anaknya menangis Dari situ tersangka menendang anaknya Sampai terpental 3-4 meter Sampai di situ Usai melakukan perbuatannya Tersangka juga sempat berencana Menutupi aksi kejinya itu Dengan menidurkan sang bayi Di atas kasur Lalu ditutupi dengan sebuah selimut Namun aksinya itu terbongkar Usai dilakukan proses otopsi Terhadap korban Tersangka juga mengaku Aksi penganiayaan terhadap anaknya itu Sudah dilakukan selama 3 kali Kejadian ini sebetulnya sudah yang ketiga kali Sebelumnya korban ini juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anaknya itu Kemana laku ini pesa lati-sakit lati Mendengar tangisan anaknya Atas perbuatannya Kini tersangka terpaksa harus menekam di balik jeruji besi Tersangka dicerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Kini tersangka terpaksa Inilah detik-detik di saat warga beserta kepolisian melakukan pengejaran terhadap seorang pria Berinisial MH Yang merupakan pelaku pembacokan terhadap seorang polisi Beripka Arianto Antuke Seorang anggota reskrim Polresta Korontalo Peristiwa ini terjadi pada malam hari Saat itu seorang pria warga kelurahan tenda kecamatan Kulontalangi, Kota Korontalo Mengamuk dan mengancam warga sekitar dengan menggunakan senjata tajam Melihat kondisi itu, korban yang merupakan pihak kepolisian reskrim Polresta Kota Korontalo Langsung mendatangi lokasi untuk menenangkan situasi Namun bukannya situasi kondusif Keduanya malah sumpah terlibat cekcok Hingga akhirnya pelaku mengejar korban dan membacoknya dengan senjata tajam Sekitar pukul 01.15 Kemudian, kelasan-kelasan dengan tersangka Karena sekitar jarak 5 meter, tersangka sudah membawa pedang tersebut Dan sambil mengayung-ayungkan, ada dua orang anggota mengatakan bahwa Ngana jangan berdekat, anda jangan mendekat Terus mendekat sambil mengayung-ngayungkan pedang tersebut Usai melakukan aksinya, pelaku yang masih berusia 47 tahun ini Sempat berusaha kabur Polisi pun yang saat itu beserta warga melakukan pengejaran Sempat kesulitan dibuatnya Setelah beberapa jam diburu polisi Pria pelaku akhirnya berhasil ditangkap di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya Namun lagi-lagi, saat dilakukan penangkapan Pelaku kembali melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian Akibatnya, polisi pun akhirnya mengeluarkan tindakan terukur kepadanya Banyak tiga kali, ke bawah atau ke tanah Ke selah-selah kaki tersebut Dan memang ada yang mengenai celana dari tersangka tersebut Kemudian jarak kurang dari 2 meter Tersangka langsung menyerang dan anggota sudah tertepet ke tembok Ke dinding ada lorong tersebut Sehingga dilakukanlah tembakan keukur kepada si pelaku tersebut Pasca kejadian, polisi pun membawa pelaku yang terluka ke rumah sakit terdekat Namun sayang, nyawa pelaku akhirnya tewas Tidak bisa diselamatkan saat dalam perjalanan Lain halnya dengan kota Gorontalo Di kota Batam, Kepulauan Riau Seorang pria tegam menganiaya tetangganya sendiri Hingga mengalami luka parah Akibat cekcok tidak terima mendengar pengeras suara pengajian Peristiwa ini berawal pada sore hari Tepatnya di sebuah yayasan Yang terletak di kafling belian tua blok A Belian Batam, Kota, Kepulauan Riau Saat itu, lokasi tersebut Korban tengah menggelar pengajian Dengan menggunakan pengeras suara Yang posisinya menghadap ke rumah tersangka Mendengar pengeras suara tersebut Tersangka pun merasa terganggu Hingga akhirnya mendatangi lokasi tempat berlangsungnya pengajian Tersangka bahkan sempat menegur korban Untuk mengecilkan pengeras suara Namun korban mengapaikan teguran pelaku Akibatnya cekcok pun tak terelakkan diantara keduanya Hingga akhirnya tersangka emosi Dan membacok bagian kepala korban Hingga mengalami luka serius Terjadi keributan cekcok mulut Bapak ini yang telah mempersiapkan pedang Pedangnya ada Langsung parang Parang membabatkan ke korban Kena bagian kepala Muka Tangan Sama paha Akibat perbuatan tersangka Korban terpaksa harus menjalani pengobatan secara intensif Di rumah sakit Elizabeth Kota Batang Kepulauan Riau Sementara itu Polisi kini telah menahan tersangka Di balik jeruji besi Tersangka juga dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 Tentang penganiayaan Dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!